Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat berjumpa dalam pendidikan Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Varianti SPD, calon Guru Penggerak dari SMA Negeri Sekulutepo, Provinsi Jambi. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah 1. CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 2. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif. Saya akan memaparkan pemahaman saya terkait peran guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dalam kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak lahir seperti kertas putih dengan coretan yang samar dan membawa kekuatan kodrat masing-masing. Tujuan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dapat merubah lakunya anak. Pendidikan merupakan tempat persemaian demi-demi kebudayaan yang ada dalam masyarakat, yang menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwarisan. Dan pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ada lima nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, seorang guru penggerak juga harus menjalankan lima peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nilai dan peran guru penggerak tersebut bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang berwawasan global dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinikaan global, mandiri, bergotong-goyong, bernalar kritis, dan kreatif. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila tersebut adalah sebagai penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, sebagai pemberi teladan, pembangun semangat, dan pemberi dorongan atau motivasi, serta sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan kepemimpinan murid. Untuk mencapai peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, maka seorang pendidik harus memiliki visi. Visi merupakan impian, cita-cita, dan nilai inti yang ingin diwujudkan dari murid, serta menjadikan mimpi, cita-cita, dan nilai inti tersebut sebagai arah atau tujuan utama di masa depan. Visi saya sebagai seorang guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah terwujudnya pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bahagia. Untuk mencapai visi tersebut, saya memanfaatkan pendekatan Inquiry Appreciative. Inquiry Appreciative atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dikembangkan oleh David Copperrider. Pendekatan ini menggunakan dua prinsip, yaitu psikologi positif dan pendidikan positif. Inquiry Appreciative merupakan paradigma yang dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Pendekatan ini fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Selain itu, fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang atau komunitas. Paradigma ini meyakini bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat berkontribusi pada keberhasilan. Dalam implementasinya, Inquiry Appreciative dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki. Sebelum, menapak ke tahap selanjutnya dan melakukan perencanaan perubahan. Sekolah harus lebih banyak membangun sisi positif, dan pemimpin dalam sekolah harus menyelaraskan kekuatan yang dimiliki, supaya kekuatan sumber daya manusia yang ada terus meningkat dan sekolah akan berkembang secara berkelanjutan. Nantinya, segala kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah intian dan akan menjadi visi semua warga sekolah. Dengan pendekatan Inquiry Appreciative, visi yang sudah dirimuskan dijabarkan dalam prakarta perubahan yang dijalankan melalui lima tahapan bakja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan bencana, dan atur eksekusi. Langkah Inquiry Appreciative dalam mewujudkan filosofi pendidikan Kihajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam visi guru diawali dengan memperhatikan potensi dan kekuatan kodrat anak, dan mengambil hal positif dari perubahan zaman, serta menyesuaikannya dengan keadaan alam atau kearifan lokal. Kemudian, guru menuntun kekuatan kodrat anak dan menanamkan nilai-nilai Pancasila, sehingga hal tersebut bermanfaat bagi anak, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga kebahagiaan dan keselamatan hidup anak tercapai dan terlahirnya profil pelajar Pancasila. Peran pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dengan menerapkan konsep inti modul 1.4, kaitannya dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 adalah pendidik sebagai keadaan, fasilitator, motivator, dan mitra bagi murid, untuk menemukan nilai-nilai kebajikan universal melalui motivasi intrinsik. Guru menjalankan nilai serta peran guru penggerak dengan menerapkan posisi kontrol manajer. Tujuannya untuk mewujudkan visi guru dengan pendekatan inkwiri apresiatif, model bakja, dan segitiga restitusi, untuk mewujudkan manusia merdeka sebagai pelajar sepanjang hayat, berwawasan global, dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai visinya, seorang guru perlu menerapkan disiplin positif dan penanaman nilai-nilai kebajikan universal. Kata disiplin sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri ini bermakna bagaimana cara kita mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai-nilai ini diyakini dan disipakati seseorang secara tersurat dan tersurat, bersifat universal, lintas benua, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi, disiplin positif merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu nilai-nilai kebajikan universal adalah profil pelajar Pancasila. Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemengku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif, sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Terkait dengan tindakan yang dilakukan, ada tiga faktor yang memotivasi seseorang dalam berperilaku. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif adalah, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh, karena adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Lalu, bagaimana cara kita untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita? Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, akan selalu ada suatu pelanggaran. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman dibuat oleh guru bersifat tiba-tiba, tidak terencana, tidak diharapkan, dan sangat melukai. Sedangkan, konsekuensi sudah terencana, disepakati oleh guru dan murid, dan sudah diketahui sebelumnya. Tapi, kali ini kita akan diperkenalkan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya, begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam menerapkan disiplin positif, melalui motivasi intrinsik, guru dan murid perlu membuat keyakinan kelas, yaitu pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif tentang nilai-nilai kebajikan yang dipercayai, ingin dituju oleh seluruh anggota kelas, serta dapat diterapkan di lingkungan kelas, dan dirumuskan melalui kegiatan jurah pendapat. Selain itu, guru juga perlu memperhatikan lima kebutuhan dasar murid, yang meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Ada lima posisi kontrol yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan disiplin positif, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Posisi kontrol yang paling ideal diterapkan oleh guru dalam menjalankan program disiplin positif yang berpihak kepada murid adalah posisi manajer. Dalam menjalankan posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dalam menjalankan posisi kontrol terhadap murid, pada posisi manajer, seorang guru dapat mempraktikan segitiga restitusi, yang dilakukan dalam tiga tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menjalankan tahapan dalam segitiga restitusi, guru melakukan suatu proses dialog dengan murid, melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid percaya diri, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggungjawab. Hal menarik dan diluar dugaan untuk saya, dalam mempelajari konsep-konsep inti pada modul budaya positif ini adalah, saat saya mempelajari materi motivasi perilaku manusia, dan lima posisi kontrol, serta mempraktikan posisi manajer, dalam menumbuhkan disiplin positif murid, dengan menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya, dalam menciptakan budaya positif di kelas, maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah, adanya perubahan pandangan, dari penerapan peraturan berubah menjadi keyakinan kelas, dari penerapan sanksi atau hukuman, berubah menjadi konsepensi dan restitusi, serta dari penerapan posisi pemantau, menjadi posisi manajer, dalam menumbuhkan disiplin positif murid. Pengalaman yang pernah saya alami, terkait penerapan konsep-konsep inti, dalam modul budaya positif, di lingkup kelas maupun sekolah adalah, saya merasa kesulitan dalam mempraktikan posisi kontrol manajer, serta mengajak murid untuk melakukan segitiga restitusi, dalam menumbuhkan budaya positif, karena baik murid maupun guru, masih belum terbiasa menjalankannya. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah, saya merasa khawatir sekaligus tertantang, untuk dapat membiasakan diri saya sendiri dan murid saya, agar dapat selalu menerapkan peran posisi manajer, dan segitiga restitusi dalam upaya untuk menumbuhkan disiplin positif murid. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah, sudah adanya usaha dari murid, untuk menyadari kesalahan yang mereka lakukan, dan upaya untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Yang perlu ditingkatkan adalah, memunculkan ide atau gagasan kreatif yang muncul dari dalam diri murid sendiri, untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan lima posisi kontrol, saya lebih banyak memakai posisi teman dan pemantau. Saat itu, saya merasa bahwa hal tersebut sudah sangat tepat, namun, saya juga merasa bahwa hal tersebut belum dapat menumbuhkan disiplin positif melalui motivasi intrinsip murid. Murid melakukan sesuatu hanya karena ingin menghindari hukuman dan ingin dihargai saja. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menjalankan positif manajer, dan saya merasa lega dan puas, karena bisa menumbuhkan disiplin positif pada murid, dengan menumbuhkan motivasi intrinsipnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi secara utuh dalam menghadapi permasalahan murid di kelas atau di sekolah. Saya baru mempraktikan tahapan menstabilkan emosi saja, melalui sebuah kegiatan diskusi atau sharing dalam menangani siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah adalah materi tentang pengendalian diri dan pengelolaan kelas. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru Hebat. Sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. Salam Guru Penggerak!